Barisan relawan pemadam kebakaran atau redkar Samarinda seketika buyar akibat hujan deras melanda tempat mereka mengikuti upacara yang berlangsung di halaman parkir Balai Kota Kami Siang. Peserta apel bubar karena hujan tersebut disertai angin kencang. Sebelum membubarkan diri, upacara pengukuhan relawan damkar yang dipimpin Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ini tetap berlangsung meski hujan sudah mengguyur. Mereka membubarkan diri karena khawatir derasnya tiupan angin itu akan menumbangkan pepohonan di sekitar lokasi upacara. Membukuhkan sebagai? Sebagai relawan kebakaran. Relawan kebakaran kota Samarinda. Oke. Bang, tadi kenapa sempat lari-lari teman-teman semuanya? Ya, mengingat juacah memang. Lagi pas ada pohon tumbang juga ya di sini, kebetulan juacah kural mendukung. Berarti semuanya hampir berlarian pas pacaran tadi ya? Sempat kami bertahan, namun karena kami menghindari resipu lebih dari yang kita tidak harapkan, maka kami bubar. Bubar ya. Upacara peluncuran redkar atau relawan pemadam kebakaran Samarinda tetap berlangsung meski hujan masih mengguyur. Para relawan ini berdiri mendekati panggung kehormatan yang jauh dari pepohonan. Hari ini adalah pengukuhan relawan pemadam kebakaran atau disingkat redkar biar gampang diingat. Redkar kayak mobil merah kan redkar juga kan, mobil damkar kan. Jadi singkatannya dengan ciri-cirinya sudah mirip. Jadi hari ini adalah launching di kota Samarinda. Ya selama ini yang membuat kita bangga sebagai warga Samarinda karena partisipasi publik, masyarakat sangat besar di dalam keibu sertaan dalam penanggulangan pencegahan dan penyelamatan kebakaran. Yang kedua, dengan partisipasi yang sangat besar dari masyarakat ini, membuat kita bisa bersinergi melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan di setiap kejadian. Relawan yang jumlahnya 300 orang ini diterjunkan untuk menyingkirkan batang pohon tumbang yang lokasinya tidak jauh dari kantor wali kota. Kegiatan tersebut dikerjakan para relawan sesaat setelah upacara pengukuhan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Terima kasih.